Mohon perhatian, semua untuk tenang dan memperhatikan, karena materi akan dimulai. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng semuanya agar Anda mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, semangat pagi anak-anak, semoga sehat selalu ya. Sini saya akan menjelaskan tentang materi seni patung. Selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang seni patung? Seni patung adalah cabang karya seni rupa tiga dimensi, diciptakan dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan, seperti memotong atau menata dan lain-lain, atau idektif, atau membentuk model lebih dahulu, seperti mengecor, mencatat, itu menurut pengertian dari Mikkel Susanto, halaman 83. Selanjutnya, adalah fungsi dari patung. Fungsi patung itu apa saja ya? Ya, disini fungsi patung itu bermacam-macam. Ada banyak fungsinya. Yang pertama adalah patung religi, fungsinya adalah untuk sarana beribadah bermakna religius. Selanjutnya adalah patung monumen, untuk peringatan bersejarah atau jasa seorang pahlawan. Selanjutnya yang C, patung arsitektur, patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. Selanjutnya yang D adalah patung dekorasi, fungsinya untuk menghias bangunan atau lingkungan tanaman atau taman. Selanjutnya adalah fungsi dari patung seni, patung seni untuk dinikmati keindahan bentuknya. Yang terakhir F adalah patung kerajinan, fungsinya untuk hasil dari para pengrajin. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari patung. Apa saja ya yang paling ketahui tentang bentuk-bentuk dari patung. Sini ada gambar dua patung ya. Gambar patung itu yang pertama adalah patung figuratif atau realis. Dan yang kedua itu adalah gambar patung, patung non figuratif. Ada bentuk dua patung ya, yang tadi adalah patung figuratif atau realis. Dan yang kedua adalah patung non figuratif. Jenis karya patung. Ya, disini saya akan menjelaskan tentang jenis karya patung. Patung dada atau baste. Patung torso. Hanya menampilkan bagian badan dari dada, pinggang, dan panggul atau patung manusia yang tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki. Patung lengkap. Ya, disini adalah patung torso. Dan selanjutnya sampingnya itu adalah patung lengkap. Ada denis dua patung. Patung torso dan patung lengkap. Lengkap, ya betul. Disini selanjutnya adalah alat dan bahannya. Apa saja sih ya alat dan bahannya? Alatnya adalah yang pertama adalah busir. Dan yang kedua adalah meja putar. Dan yang ketiga adalah pahat. Yang keempat adalah palu kayu. Dan yang kelima adalah cetakan. Dan yang terakhir adalah sendok adukan. Sini itu ada gambar-gambar alat ya. Gambar alat untuk menggambar seni patung. Selanjutnya adalah bahannya. Bahannya apa saja sih ya untuk membuat seni patung? Sini ada tiga bahan. Yang pertama adalah bahan lunak, bahan sedang, dan bahan keras. Bahan lunak, yang dimaksud bahan lunak adalah material yang empuk dan lentur. Sehingga mudah untuk dibentuk seperti lilin, panah liat, dan sabun. Selanjutnya adalah bahan sedang. Bahan yang tidak terlalu lunak dan tidak bulat terlalu keras. Selanjutnya yang terakhir adalah bahan keras. Berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya dari kayu, kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Contohnya adalah bahan dari batu-batuan. Batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualang. Ya, sini adalah bahan-bahan gambar ya. Gambar dari bahan-bahan dalam membuat seni patung. Yang pertama adalah sabun. Sabun padat dan sabun padat transparan. Selanjutnya adalah teknik-tekniknya. Teknik-teknik dalam membuat seni patung. Yang pertama adalah teknik pahat. Teknik pahat itu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Alatnya adalah pahat dan palu. Dan yang kedua adalah teknik busir. Teknik busir itu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Alatnya adalah sudik. Selanjutnya adalah teknik cor atau cetak. Membuat karya seni dengan membuat alat cetakan. Kemudian dituangkan adonan atau berupa semen, gips, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah teknik kelas. Membuat karya seni dengan cara menggabungkan bahan satu ke bahan yang lainnya. Untuk mendapatkan bentuk tertentu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.